assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate dan teraktual kepada kalian semua pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita ingin berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi iaitu mengenai jebolan penyanyi dangdut pria jebolan dari acara indosiar baik The Academy maupun Liga Dangdut Indonesia sampai saat ini pada video ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas siapakah penyanyi dangdut terpopuler yang merupakan jebolan dari acara dangdut indosiar dan mereka juga merupakan jebolan yang begitu disayang dan dicintai oleh pihak indosiar hal tersebut terbukti di setiap kegiatan acara yang ada di indosiar yang bertajuk dangdut mereka selalu dipanggil untuk mengikuti dan memenuhi acara tersebut baik langsung saja kita akan melihat siapakah jebolan tersebut yang merupakan anak emas dari pihak indosiar yang berjenis kelamin laki-laki pada nomor pertama ada Fildan dengan nama lengkap Fildan Rahayu lahir di Bakala pada tanggal 27 September nomor 1991 ia sekarang berumur kurang lebih 28 tahun nama lain dari Fildan yaitu Fildan Babau Idham Lafidah dan Papa Fildan nama istri Fildan yaitu Salmiati dengan nama anak Dikar Rahayudin dan Rai dan Rahayu prestasi Fildan selama ini yang pertama juara satu The Academy 4 tahun 2017 juara satu The Academy Asia pada tahun 2017 juga juara satu The Star Indosiar penyanyi dangdut pendatang baru paling top SCTV award kemudian penyanyi dangdut solo pria terpopuler Indonesia dan artis solo terbaik AMI award tahun 2018 dan masih banyak lagi juara-juara yang didapatkan ataupun prestasi yang diraih oleh Fildan selama ini pada nomor kedua ada Faul dengan nama lengkap Fawzal Abadi pendidikan Universitas Muhammad Diyah Jakarta saat ini Faul sedang menempuh pendidikan S2 di Jakarta prestasi Fawzal selama ini yaitu juara satu Liga dangdut Indonesia juara satu The Academy Asia dan masih banyak juara atau prestasi lainnya yang diraih oleh Faul di Gadangdut Indonesia 2019 Pada nomor ketiga ada Reza dengan nama lengkap Reza Zakaria lahir di Bandung 12 Mei 1989 ia sekarang berumur kurang lebih 30 tahun perusahaan rekaman Reza stream entertainment prestasi Reza selama ini juara empat The Academy 2 runner up The Academy Asia 3 juara satu Bintang Radio RRI juara tiga top dangdut dan masih banyak lagi juara dan prestasi yang didapatkan oleh Reza selama ini pada nomor keempat ada Irwan dengan nama lengkap Irwan Kristianto lahir di Summonop 17 November tahun 1993 Erwan berumur 26 tahun Erwan merupakan jebolan dari ajang Talent Search Academy Indonesia musim kedua perusahaan rekaman Irwan yaitu Trinity Optima Produk production prestasi Erwan selama ini juara tiga The Academy musim dua pada nomor kelima ada Ical dengan nama lengkap Mohamad Irsyad Basir tempat tanggal lahir Mejene 28 Januari 1991 Ical berumur kurang lebih 29 tahun Ical merupakan jebolan ajang pencarian bakat The Academy musim ketiga perusahaan rekaman Ical Trinity Optima production prestasi Ical juara The Academy musim ketiga Itulah lima jebolan Indosiar baik yang ada di Akademi maupun yang ada di Liga Dangdut Indonesia yang merupakan anak emas daripada Indosiar Mereka terbukti dengan di setiap ada kegiatan atau acara yang bertajuk Dangdut di Indosiar mereka selalu tampil dan mereka selalu dipanggil untuk memenuhi acara tersebut itu saja informasi yang bisa saya berikan kepada sahabat lidah dimanapun berada jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax